Halo Capricorn, selamat datang di bacaan Astrologi untuk bulan Januari 2020. Ini adalah untuk Capricorn Ascendant dan Capricorn Matahari. Capricorn di rumah pertamamu merupakan rumah yang menjadi tempat lokasi dari transit planet-planet penting. Dan oleh sebab itu, sejak beberapa tahun terakhir ini, Capricorn memang mengalami banyak perubahan, khususnya terkait diri sendiri. Karena ini adalah rumah pertamamu. Pada bulan Januari 2020, Mars akan masuk ke Sagittarius atau rumah ke-12 terkait dengan penyelesaian, closure. Ada hal yang benar-benar harus sudah goodbye, pastime. Saya akan jalan ke depan. Jadi, mungkin perasaannya pada saat ini adalah masih berada di tengah-tengah antara sudah mulai masuk ke hal yang baru, tetapi sebelah kaki masih tertinggal di masa lalu. Dan rasanya berat sekali mengangkat kaki dari masa lalu karena ada sesuatu yang masih ingin dipertahankan. Nah, dan barangkali yang ingin dipertahankan adalah terkait dengan tempat tinggal, rumah. Jadi, ada hal yang membuat Capricorn merasa bahwa ini tempat saya, karena Chiron ada di sini, ini tempat saya, dan saya merasa harus keluar dari tempat yang benar-benar itu paling dekat di hati saya. Ini sudah, Chiron sudah melewati masa retro dan sekarang kembali direct, berada di posisi 1 derajat lagi. Berarti kayak seperti di posisi awal, tengah bulan tahun 2019, tetapi saat ini posisi yang bulan Januari 2020 adalah Capricorn tidak senaif masa lalu. Sehingga kalau memang Capricorn merasa perlu untuk mempertahankan tempat tinggalnya, dan ini tampaknya susah karena ini adalah square, maka memang Capricorn perlu untuk mencari cara untuk perubahan. Square 90 derajat bicara mengenai belok. Berarti mau tidak mau memang ada perubahan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan memang kita lihat sepanjang tahun 2020, Capricorn akan terus mengembangkan diri. Berevolusi dari kepompong menjadi butterfly, menjadi kupu-kupu yang cantik. Tapi untuk menjadi kupu-kupu yang cantik, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang buat Capricorn melewatinya. Karena memang kebetulan planet-planet yang berada di rumah pertama, Capricorn adalah planet-planet besar. Sehingga proses transformasi tersebut benar-benar sampai ke dasar, sampai ke dalam perubahan total dari Capricorn. Capricorn hal yang juga penting pada saat ini, pada bulan Januari adalah ketika Venus berada di rumah kedua Capricorn. Ini hampir setengah bulan pertama Januari 2020, di mana Capricorn akan berfokus pada mencari pemasukan baru, menguatkan ekonomi pribadi maupun ekonomi keluarga. Semua dilakukan untuk mencari tambahan demi kesejahteraan Capricorn. Dan di setengah bulan kedua dari bulan Januari, Capricorn akan lebih banyak bersibuk diri dengan komunikasi. Namun perlu berhati-hati karena komunikasi di akhir bulan Januari 2020 mungkin akan memanas. Oke, kita kembali kepada saat tanggal 11 Januari ketika terjadi bulan Purnama di Cancer, dan ini adalah Gerhana Bulan, matahari berada di Capricorn rumah pertama. Dengan demikian, bulan Purnama ini terjadi di Cancer atau rumah ketujuh buat Capricorn. Fokus utama dari Gerhana Bulan dan Gerhana Bulan adalah peristiwa besar karena ada sesuatu yang berubah dan terutama yang berubah adalah emosi, karena Gerhana Bulan. Dan Gerhana Bulan adalah bulan Purnama artinya closure. Pada saat yang bersamaan, tema closure juga ada di Sagittarius dengan Mars di sini. Jadi ada yang terkait dengan pasangan, mitra kerja, mitra setara yang membuat Capricorn harus berpikir dua kali. Kedepannya bagaimana? Karena apa? Karena ada informasi baru terkuak dan itu sebenarnya barangkali adalah informasi yang entah mengejutkan, entah sebenarnya you see it coming, tapi tidak ingin melihat. Nah, pada saat ini mau tidak mau harus melihat dan berpikir atas apa yang harus dilakukan. Karena Merkurius ada di sini dan Saturnus, planet pengaturnu juga berada di sini. Berarti memang ini semua mengena pada diri paling dalam Capricorn. Dan karena bersama dengan Pluto juga, maka goodbye, the past itu akan semakin besar. Transformasi kita bisa lihat tiga hal. Dari bulan Purnamanya, dari rumah ke-12, dan dari Pluto di rumah pertama. Transformasi adalah tema terbesar buat Capricorn. Capricorn tidak ada yang mudah di sini, tetapi Capricorn akan mampu melewati periode ini dengan baik. Selama integritas diri, selalu ambil vibration tertinggi. Jangan terperosok ke vibration yang lebih rendah seperti jealousy, keinginan untuk menguasai, berlaku tidak adil, dan semua shadow-shadow side dari diri sendiri. Selama itu tidak diambil sebagai perangkap, termasuk klingi, possessiveness, apalagi bicara mengenai tempat tinggal. Maka Capricorn akan bisa keluar dari situasi yang menjerat Capricorn sejak lama ini dengan lebih baik, tanpa harus meninggalkan jejak-jejak hal yang harus diurus lagi pada saat-saat di masa depan sebagai karma negatif. Kita ambil karma positif karena kita harus yakin bahwa ke depan selalu ada yang lebih baik, tergantung seberapa besar tingkat integritas diri kita. Oke, Benita Indra Sari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.